Bukan dengan cara makan, tapi melalui cara-cara konstitusional, yaitu melalui pemilu. Memilih pemimpin pada saat pemilu. Atau kalau kita suka terhadap pemerintahan atau pemerintah terhadap pemimpin kita, kita pilih lagi. Yang penting sesuai dengan aturan main dan peraturan yang berlaku. Jadi tidak boleh sebuah perode. Kalau masih satu perode, masih punya kesempatan untuk tampil kembali. Jadi sebagai warga negara, mempunyai hak untuk memilih pemimpinnya di pemilu. Yang kedua, manfaat pemilu sebagai sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi. Jadi pemimpin kita untuk mendapatkan kepercayaan, untuk mendapatkan legitimasi, yaitu ada pada saat pemilu. Untuk bisa diukur, apakah legitimasi seorang pemimpin itu kuat, tinggi, itu kita bisa lihat pada saat pemilu. Kalau masyarakat mempunyai legitimasi, mempunyai kepercayaan yang tinggi, maka akan dipilih lagi. Sebaliknya, kalau masyarakat sudah tidak percaya, tidak usah kita melakukan makar, tidak usah kita melakukan trik manuver-manuver untuk menjatuhkan. Ya sudah, kita kalau tidak suka, kita ekspresikan di pemilu. Kalau tidak suka, ya sudah kita tidak usah memilih ya. Ya itu di manfaat pemilu. Selanjutnya, sebagai sarana bagi rakyat untuk berpartipasi dalam proses politik. Jadi, masyarakat sebagai warga negara yang baik, tentunya mempunyai hak tentu wajibannya untuk melaksanakan hak-hak politiknya. Terutama berpartisipasi politik pada saat pemilihan umum itu mempunyai tempat di sini. Apa? Itu partisipasi politik ya. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama, partisipasi politik itu kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang secara aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih pemimpin negara secara langsung ataupun tidak langsung dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Ini menurut Bu Yerdo dan juga seterusnya. Jadi, kalau ada kegiatan persoorangan atau sekelompok orang yang berperan aktif dalam kehidupan politik dan menyalurkan haknya untuk memilih pemimpin, maka itu termasuk partisipasi politik. Partisipasi politik, masyarakat dapat dipengaruhi oleh dua. Rasa kepercayaan dan keyakinan terhadap pemerintah rendah. Maka tingkat partisipasi politik juga akan rendah. Jadi, kalau masyarakat tingkat legitimasi atau tingkat kepercayaannya kepada pemerintah atau kepada pemimpin sudah rendah, maka partisipasi politik masyarakat akan pasif. Maka masyarakat juga akan rendah untuk tidak melakukan pemilihan. Yang kedua, rasa kesadaran dan hak dan kewajiban sebagai warga negara juga kepercayaan kepada pemerintah tinggi, maka tingkat partisipasi masyarakat juga akan tinggi. Kalau masyarakat sandar sebagai warga negara yang baik mempunyai hak dan kewajibannya, maka sebagai warga negara yang baik, maka akan menyalurkan hak politiknya, hak suaranya di saat pemilu.